Sampai jumpa di video selanjutnya Yang menginspirasi kita semua Dari mulai perjalanan hidup sampai kegiatan-kegiatan yang memang mereka lakukan Tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang banyak Dan tentu saja tadi di segmen pertama dan juga segmen kedua Ini Faiz sudah banyak berbincang-bincang bersama CEO dari Bank Sampah Digital Ini yang luar biasanya teman-teman tadi juga Faiz sampaikan di segmen pertama Selain masih muda, perempuan tapi punya semangat dan dedikasi yang luar biasa Untuk bangun kota serang bebas dari sampah Karena kalau sudah ngomongin sampah Mau sebagus apapun kota teman-teman Mau senyaman apapun kota Kalau banyak sampah berserakan di mana-mana ya Nggak bagus ya Kak ya Kak Maida tentu sudah banyak kegiatan yang Kak Maida lakukan dari Februari sampai dengan sekarang di bulan Juli 2020 Ada lagi kegiatan yang akan Kak Maida lakukan tentu tidak kegiatan yang seperti ini lagi seperti ini Ada terobosan-terobosan apa yang akan Kak Maida lakukan? Kedepannya kan ini akan berbentuk aplikasi ya Kak Jadi nanti mungkin dari titik-titik yang sudah ada Kita ingin mengarahkan untuk berbentuk aplikasi nantinya Kemudian selain itu kita ingin juga pendampingan lebih lanjut Jadi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Untuk saat ini mungkin jangka pendeknya adalah Ini tadi memperbanyak titik dulu Supaya banyak yang ikut kontribusi juga disini Nanti jangka menengahnya akan diarahkan untuk pengolahan lebih lanjut Apakah itu tentang sampah organiknya Kemudian sampah yang masih bisa didarulang Nah itu dan selanjutnya nanti jangka panjangnya ya kita sudah terbiasa gitu Dengan memilah sampah yang organik, yang anorganik Jadi kita benar-benar ikut menjaga lingkungan dengan sebenar-benarnya Wow, luar biasa Jadi memang sudah terpikir kan Kak ya Apa yang akan teman-teman bank sampah digital lakukan Jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang Tentu walaupun kalau Faiz bilang usianya masih sangat muda ya Kak ya Sama seperti Kak Maida yang masih sangat muda Kak Maida munduran dikit Cantiknya kelewatan Astaga bagus Tapi Kak Maida pakai baju merah hari ini cerah ya Kan cinta itu buta Jadi nggak bisa membedakan warna Kak Maida Februari sampai dengan Juli 2020 Sudah pernah mendapatkan sesuatu Apa ya istilahnya reward atau penghargaan Entah itu dari Ya dari apapun itu Pernahnya hanya Apa namanya kemarin itu sempat seminar bareng ketua DPRD Provinsi Banten Hanya itu aja kegiatannya Yang lainnya Kak Maida kadang suka malu-malu ya teman-teman serius loh ini Faiz Serius ini nggak dibuat-buat Memang karakter asli Kak Maida Mustika ini memang agak-agak sedikit pemalu Meskipun memang beliau luar biasa ya Kalau kita lihat backgroundnya dan kita lihat kegiatan yang sudah beliau lakukan Kan ini sangat menginspirasi kita semua Tapi kadang-kadang ya sudah menjadi bawaan ya Kak ya Kadang-kadang malu-malu gitu Kak Naluri perempuan ya Kak ya Naluri perempuan Awalnya Awalnya Ditentang dong Apaan sih Maida Ini mama papa sudah nyekolahin tinggi-tinggi gitu kan Biaya nggak sedikit kamu kok Ngurusinnya masalah sampah Iya bener-bener Alhamdulillah keluarga ikut mendukung Dan mendoakan selalu lah tentunya Untuk berlanjutan dari Bang Sampah Digital ini Karena tidak akan berkah ya tanpa doa orang tua Segala yang kita lakukan teman-teman Kalau didukung sama orang tua Disupport sama orang tua Biasanya itu jalannya akan selalu mudah Kak ya Selagi kita punya niat baik teman-teman Allah tuh pasti kasih jalan Betul Kak ya That's right Kak Ini Kak Faiz Ini tambah dong programnya jadi dua jam Mau Kak Maida kok Faiz meredak nyaman ya Jangan-jangan nggak cuma di ruang podcast ini nyaman ya Kak Maida Kalau Faiz lihat kan Kegiatan-kegiatan Bang Sampah tuh banyak sekali Sempat kepoin juga Instagramnya tadi ya Banyak Kegiatan-kegiatan yang Sepertinya tidak pernah putus Kak Sejauh ini kegiatan-kegiatan apa saja Kak? Kalau untuk yang offline-nya mungkin Hanya baru penimbangan aja sih Kak Kalau online-nya Oh kita sempat buka kelas online waktu itu Karena memang pandemi Kemudian kita harus berpikir Bagaimana caranya tetap aktif nih BSD Jadi kemarin sempat bikin kelas online via WA Menghadirkan beberapa pembicara Ada yang dari Pokoknya seputar persampahan Tiga diantaranya adalah Pemateri tentang Apa? Bang Sampah juga yang ada di Serang Jadi pematerinya dari orang-orang Serang juga Tiga pemateri orang Serang Kemudian yang satu dari Apa namanya? Ebibeg Itu tentang ekonomi berkelanjutan Juga tentang metode sampah Tempat olah sampah setempat Jadi kita berusaha menghadirkan Pemateri-pemateri juga yang Terkait tentang sampah Kemudian ekobrik Nah itu Jadi bahan evaluasi juga nih Kak Masih banyak yang Katakanlah orang Serang masih belum Melek gitu Tentang Apa sih ini? Apa sih ini? Jadi Masih belum Kemarin tuh banyaknya dari Mana-mana Jadi dengan daerah luar Serangnya Itu persentase yang kota Serangnya Itu hanya sekitar berapa ya? 30 peserta kalau gak salah Dari 200 peserta yang hadir Ya itu kelas online Kita berdayakan Kemarin juga sempat kelas Zoom Praktek tentang membuat Pesisida Jadi via-via online juga Kita gempur terus Supaya memberikan informasi-informasi Terkait tentang menjaga lingkungan Jadi walaupun pandemi COVID-19 Tidak menyurutkan semangat Untuk tetap melakukan sesuatu ya Betul Tapi banyak yang bilang Ini teman-teman Pemirsa ngalor ngidul Dolor Sultan Katanya Kak Maida ini Salah satu orang yang egois Bener gak sih Kak? Banyak loh yang cerita ke Faiz Katanya Kak Maida sama egois Bener gak sih Kak? Egois itu singkatan dari apa ya? Egois seriusan Bapak sama ibu Kak Maida kan manusia Tapi Kak Maidanya bidadari Jadi egois katanya Kak Maida terima kasih banyak Sudah hadir di sultantv.co Luar biasa Kalau Kakak melihat masyarakat kota Serang Sejauh ini Seperti apa sih Kak secara umum Terkait memang Kedisiplinan dalam Membuang sampah terutama Seperti apa Kak? Yang menjadi Sorotan saat ini adalah Kota Serang ini Kesadaran masyarakatnya Masih minim sekali Tentang Sampah itu memang harus jadi tanggung jawab kita Sebenarnya gitu Jadi memang Masih buang aja lah Sembarangan Di pinggir jalan juga gak apa-apa Di lahan kosong juga gak apa-apa Tanpa memikirkan dampak-dampak negatif Yang akan dihasilkan Jadi Masih banyak yang Intinya belum sadar Dan mindsetnya Yaudah ngapain juga Ngumpulin sampah di rumah Bikin sarang Segala macam Jadi yaudah Buang aja gitu Mungkin Kebanyakan Termasuk Saya juga masih belajar sih Kak Jadi Kebanyakan mungkin Masih yang seperti itu Polanya gitu Perlu Perlu Suntikan-suntikan Semangat ya Kak ya Dari Kamaida-Kamaida yang lain Karena Dengan hadirnya Kamaida disini Teman-teman ya Di Relawan Insect Semoga setelah tayangan ini Akan muncul Kak Maida-Maida yang lain ya Karena semakin banyak Bank sampah-bank sampah Lain di Kota Serang Otomatis kan akan Makin banyak tuh Menggerakkan masyarakat Dan Insya Allah Kota Serang ini terbebas Dari yang namanya sampah Karena Sedih juga sih Jalan di pusat-pusat kota Masih banyak sampah Di Berserakan teman-teman ya Kak Maida Terima kasih banyak Harapannya Sebagai Dari pribadi Dan juga CEO dari Bank sampah Seperti apa Kak Maida Baik Harapannya Semoga misi yang kita bawa Dari tiga misi yang kita bawa Yang pertama Ingin melestarikan lingkungan Kemudian yang kedua Ingin memperdayakan masyarakat Dan yang ketiga Ingin meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Itu bisa terus kita bawa Konsisten sampai Seterus-seterusnya Dan juga banyak yang Ikut kontribusi Ikut Berkolaborasi Dan bersinergi bareng Dengan bangsa padigital Yes Buat teman-teman yang pengen tahu Pengen kepo nih Pengen Lebih dekat dengan Bang sampah Ini teman-teman bisa langsung Di follow-nya dimana Kak? Di Bang Dot Sampahdigital At gmail.com Instagram Sama youtube channelnya Channel youtubenya Bang sampah digital Di instagramnya teman-teman bisa di follow Dan di youtube channelnya silahkan Kak Buat teman-teman yang Ingin lebih tahu Lebih lanjut tentang Bang sampah digital Boleh di follow Dan di subscribe juga nih ya Subscribe channel youtubenya di Bang sampah digital Kemudian untuk yang instagramnya Bang titik sampah digital Dan juga follow instagram Kak Maida di Di Maida Mustika Follow pertama Faiz Ini langsungnya Faiz follow langsung Faiz Maida Mustika Ayo kita closing ya Ya udah sembari closing Teman-teman terima kasih banyak Sudah menyaksikan Reloani Insight Untuk episode kali ini teman-teman Dan semoga Apa yang tadi sudah Kak Maida Sampaikan Ini menjadi semangat Menjadi trigger Untuk kita semua Yuk kita sama-sama Berbuat sesuatu Untuk kota serang tercinta Dimulai dari kapan Dari saat ini teman-teman Dimulai dari diri kita Karena semakin banyak Kak Maida Maida yang akan Hadir nanti di Kota serang Tentunya akan sangat Membuat kota serang Akan semakin baik lagi ke depan Saya Faiz Ginanjar Terima kasih banyak Kak Maida Terima kasih Saya Maida Mustika Sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Follow Maida Mustika Selamat menikmati